Ketika Surabaya, sekelompok warga di Surabaya, Jawa Timur menciptakan alat ozon disinfektan secara swadaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di perkampungan. Inovasi ozon disinfektan ini diklaim mampu mensterilkan dan membunuh virus di dalam ruang. Sekelompok warga perumahan bumi marina emas ke putih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur menciptakan alat healthcare ozon disinfektan. Inovasi ini berfungsi untuk mensterilisasi ruangan dengan cara menyerap udara dan mengubahnya menjadi ozon. Penggunaan alat ini diletakkan pada ruang kosong, sedangkan lamanya waktu bergantung pada luas ruangan. Warga mengklaim alat ozon disinfektan ini lebih efektif dan ramah lingkungan dibandingkan dengan menyemprotkan disinfektan yang menggunakan bahan kimia. Di mana O3 ini tidak ada satu makhluk gitun yang tahan untuk mengurup O3. Dalam ruangan keadaan kosong atau seperti apa harusnya? Dalam ruangan kosong. Jadi kalau dalam ruangan itu yang terjadi dalam badan tertutup, AC dinyalakan supaya ada sirkulasi udara, supaya ada suplai udara yang masuk ke alat ozon ini. Kemudian udara itu dirubah menjadi O3. Alat ozon disinfektan ini sengaja dikembangkan warga untuk disumahkan ke posgasmas, markas koramil, kantor polisi, kantor pemerintahan, hingga rumah-rumah warga yang membutuhkan. Salah satunya dimak koramil Sukolilo, Surabaya yang menjadi posko COVID-19 mandiri. Mensterilkan ramil agar lebih aman lah ya, aman. Kenapa kita setiap hari bersama relawan yang dari bapak tadi, selalu menangani warga yang positif. Inovasi ozon disinfektan ini dikembangkan bersama LIPI dan ITB selama satu bulan. Untuk riset dan percobaan dibutuhkan biaya hingga 40 juta rupiah lebih. Namun untuk membuat satu alat ozon disinfektan ini, warga hanya membutuhkan biaya 4 juta rupiah. Hirus Robay, Jawa Timur, Jatur Irawan, Metro TV